Pak Cepini, benarkah gereja katolik itu sudah menyimpang? Hari ini saya membuat sebuah video. Perjalanan gereja itu berliku, tetapi berliku bukan berarti dia sedang menyimpang. Berliku, jalannya tidak selalu mulus. Ada yang harus gereja lakukan membelok arah ke kiri atau ke kanan untuk menjaga kawanan ini tetap bersatu untuk sampai kepada kerajaan Allah itu. Dalam perjalanan sejarah, gereja selalu memiliki persoalannya dari waktu ke waktu, sesuai zamannya. Mulai dari zaman para rasul, para bapak gereja, para uskub saling berhantam melentukan mana ajaran gereja kita yang paling tepat. Ada yang dikutuk, ada yang dihukum, ada yang diasingkan, ada yang meninggal di pengasingan. Ada yang saling berbalas serangan antara uskub yang satu dengan uskub yang lain. Dan sekarang juga diantara umat, ada juga yang berbeda pandangan ini dan itu. Tetapi situasi ini bukan mengatakan bahwa gereja kita sedang menyimpang. Inilah gereja yang terus berjalan, mengarungi zaman. Entah kita memakai konsep di perjalanan di darat atau bagai bahtera yang mengarungi lautan. Dan semua itu menunjukkan gambaran gereja ini berusaha selalu mencapai ke yang ilahi, ke yang suci itu. Membawa umat kepada Allah. Nah dengan video ini saya berharap sebenarnya kita mensyukuri gereja yang kita punya ini. Kalau kita menemukan yang kurang, kita beri pandangan. Tetapi tidak seolah-olah berada dari titik di luar gereja yang sedang melihat gereja dari kejauhan dan memberikan penghakiman. Tetapi seorang yang berada dalam gereja, mencintai gereja ini dan saling menesihati satu dengan yang lain. Nah ada yang berkata, oh keputusan-keputusan ini sesat, keliru. Otoritas dari mana yang kamu pakai untuk mengatakan ini keliru atau ini benar. Itu kalau kamu katakan, oh keliru berarti kamu punya lembaga lain yang kamu pakai sebagai ukuran untuk menentukan, oh ini salah, gereja ini salah, gereja katolik salah. Ukuran mana yang kamu pakai begitu ya. Dalam kenyataannya, gereja ini selalu bergumul mencari jalan terbaik di dunia ini untuk sampai kepada Allah. Kita tahu di kisah para rasul 15 juga ada cerita itu tentang sidang di Jerusalem untuk mengarahkan gereja ini. Tentang bagaimana umat itu dibimbing, bagaimana gereja ini dihidupi di suku Israel juga bukan di suku Israel. Di banyak tempat. Kemudian gereja itu memang selalu disertai bias dan persoalan. Tadi saya sudah katakan. Dalam konsili-konsili gereja misalnya, kalau kita ikuti konsili Nicea, konsili Konstantinopel, konsili Ephesus, sidang Chalcedonia, Arles, macam-macam. Yang bertemu di sana, sama-sama Kristen, kita pakai itu nanti ada persoalan. Oh belum ada katolik, belum ada Kristen di sana. Sama-sama satu gereja, tetapi uskup yang satu menyerang uskup yang lain, uskup yang satu mengutuk uskup yang lain. Terjadi. Hanya saja kita tidak berada pada masa itu. Sehingga syoknya, terkejutnya kita melihat bahwa para uskup zaling berbeda pandangan, Tidak kita rasakan rasa terkejutnya itu. Nah kalau dilihat dengan situasi sekarang, gereja menunjukkan pengalamannya, merawat kesatuannya. Sekalipun ada goncangan karena perbedaan pandangan, tetapi gereja berusaha merawat kesatuannya. Ada juga yang akhirnya gagal, memilih untuk keluar dari gereja. Sangat disayangkan. Tetapi syukur bahwa masih ada orang yang hatinya ada dalam gereja dan merawat dari dalam gereja ini. Nah kalau kita mundur lagi ke tengah para rasul sebagai prototipe dari gereja, jemaat perdana boleh dikatakan. Para rasul pun menunjukkan bias dan persoalan itu. Di Lukas 22 ayat 24, dikatakan ada para murid berkat siapa yang terbesar diantara kita. Tentu ketika sedang mencari yang terbesar ada kompetisi juga di sana. Ada yang mencari kekurangan, kelebihan dari rasul yang satu ke rasul yang lain. Terjadi. Itu mau mengatakan bahwa itulah gereja yang berliku ini jalannya. Mengapa berliku? Dari karena kebebalan hati kita. Karena dosa-dosa kita. Karena gereja ingin memeluku umatnya. Begitu ya. Ya karena gereja itu sendirilah umat itu. Menyatukan. Tetapi ada saja kepentingan yang satu, kepentingan yang lain. Ada yang ingin karismatik, ada yang ingin tradisional, ada yang ingin kembali ke zaman dahulu. Ada yang lebih maju. Karena cinta, gereja ingin agar ut omnes unum sinti. Dan keinginan ini datang dari Kristus sendiri. Supaya semua kiranya menjadi satu. Cita-cita ini datang dari Kristus. Dirawat sampai sekarang. Nah demi kesatuan ini, gereja harus mengakomodir tanpa harus mengabaikan esensi dari gereja itu. Mengakomodir apa? Keinginan-keinginan anak-anaknya, umatnya. Ada yang senang dengan gaya begini, ada yang senang dengan gaya begitu. Nah, chaosnya adalah, masalahnya adalah ketika gereja berusaha mengakomodir keinginan ini dengan tetap mengingatkan, ingat ya, esensinya jangan hilang apa, perayaan kita, ajaran iman kita. Sisi yang lain, sosok yang lain ini menyerang gereja yang sedang mengasihi anaknya. Bukan mencoba memperbaiki anak yang sedang mencari keinginannya sendiri ini. Nah, persoalan lain adalah, oh gereja kan mengizinkan. Karena kebebalan hati lah. Kan gitu ya. Oh, mulai banyak umat yang mempaktikkan perayaan macam ini. Bagaimana kita buat? Kalau kita katakan tidak bisa, dia nanti akan pergi. Gitu ya. Oh, kalau gitu, oke. Kamu lakukan dengan syarat begini, begini, begini. Itu yang Paus coba lakukan, dokumen-dokumen gereja coba ajarkan. Entah itu tentang karismatik, entah itu tentang tradisional. Mau mengakomodir dirimu, bukan keinginanmu. Mau memberi ruang lebih pada dirimu sebagai bagian dari gereja. Bukan untuk mentoleransi nafsu, nafsu pribadi. Nah, persoalannya adalah, ada orang mencoba memvalidasi nafsunya itu, keinginannya untuk merayakan iman dengan cara yang berbeda. Dan mereka kata, oh, gereja sudah membuat dokumennya. Dokumen itu ada demi engkau. Gitu ya. Bukan terutama demi memberi ruang bagimu untuk melakukan pembiasaan. Mudah-mudahan terang. Ide utamanya adalah itu tadi, yang datang dari Kristus. Lalu gereja memelukmu, sementara di dalam dirimu ada keinginan-keinginan yang berpotensi membawa persoalan dalam gereja. Nah, ketika gereja memelukmu, harus dengan sadar, oke, ini demi aku sebagai gereja juga, bagian dari gereja ini. Bukan berarti gereja merestui semua praktekmu yang bisa saja menjadi sandungan. Nah, sama halnya, apakah setelah ada para muri yang berkata, oh, siapa yang paling besar diantara kita? Apakah akhirnya Yesus tidak membangun gereja atas mereka ini? Tidak juga. Atas dasar ini, gereja dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuruhnya. Yesus gue 20. Kristus batu penjuru. Apa yang istimewa dari Kristus? Ia tidak berubah. Dulu, kini, sekarang. Tidak berubah. Dan itu adalah batu penjuru yang sempurna. Tidak bergeser dia. Kalau rumah dibangun di dasar yang bergeser-geser, rusak rumahnya. Tetapi di dasar yang kuat, itulah Kristus. Dan gereja dibangun di sana. Dan gereja ini bukan lebih mau mengutamakan rasa yang berubah-ubah. Ketika kamu masih muda, kamu suka musik yang hidup-hidup. Dan kamu ingin, oke, aku ingin merayakan iman dengan cara ini. Ketika usiamu sudah 50-an, kamu ingin lebih kalem-kalem. Lalu kamu berkata, aku ingin perayaan begini. Jadi, entah kamu tua, entah kamu muda. Kamu memiliki ruang di dalam gereja. Mengapa? Apakah demi perasaanmu bukan? Demi dirimu yang adalah bagian dari gereja. Baik Allah, begitu dikatakan. Jadi, kalau dikatakan gereja itu menyimpang, tidak. Tapi berbelok-belok, iya. Karena apa? Karena dosa. Karena kedegilan hati kita. Karena keinginan kita yang berubah-ubah. Dan itu bagian dari kemanusiaan kita juga. Dan gereja sejak semula demikian adanya. Nah, kita tidak bisa menyerang orang dengan pemikiran-pemikiran utopis kita. Ini persoalan kita bersama untuk terus melangkah setia dalam gereja. Ciao. Sampai jumpa.